Nah, perlu diperhatikan, meskipun sistem keamanan BCA kuat, tapi kita juga harus aktif menjaga keamanan akun kita sendiri. Jangan pernah sembarangan memberi tahu password atau kode OTP ke siapapun. Kemudian, pastikan untuk selalu menggunakan... Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fancy Labs. Di kesempatan kali ini kita akan share tentang keamanan data di MyBCA. Pernah kepikiran seberapa aman sih data kita di aplikasi MyBCA? Wajar aja jika saat ini khawatir, apalagi sekarang banyak banget kasus penipuan online, hingga menyebabkan saldo di akun mbanking tiba-tiba hilang tanpa sisa sama sekali. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, ada beberapa langkah antisipasi yang wajib kita lakukan, teman-teman. Oke, aku akan jelasin semua di video ini, so stay tune ya! Pertama, sistem verifikasi data dua langkah. Selain password, kita juga harus memasukkan kode OTP yang digerim ke nomor HP setiap kali login atau melakukan transaksi. Ini sebagai protesi keamanan tambahan supaya akun MyBCA kita tetap aman. Kedua, BCA menggunakan sistem enkripsi yang super kuat. Data kita dikunci sistem keamanan yang kuat, teman-teman. Bahkan, jika ada yang berhasil masuk, mereka akan kesulitan membaca data kita. Ketiga, pembaruan sistem keamanan. BCA selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru untuk menjaga serangan cyber. Jadi, data kita akan selalu aman karena BCA selalu berusaha melindungi semua data pribadi nasabah. Nah, perlu diperhatikan, meskipun sistem keamanan BCA kuat, tapi kita juga harus aktif menjaga keamanan akun kita sendiri. Jangan pernah sembarangan memberi tahu password atau kode OTP ke siapapun. Kemudian, pastikan untuk selalu menggunakan password yang kuat dan unik pada setiap akun, teman-teman. Tidak disarankan bagi Anda untuk menggunakan tanggal lahir sebagai password, karena itu gampang di-hack atau disalahgunakan oleh orang lain. Meskipun sudah banyak lapisan keamanan, kita tetap harus waspada. Jangan pernah klik link mencurigakan yang mengatasnamakan BCA. Selain cek alamat website BCA sebelum memasukkan data pribadi, dan yang paling penting, selalu install aplikasi MyBCA dari sumber resmi. Berikut pembahasan tentang keamanan data di MyBCA. BCA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan data kita, tapi kita juga harus ikut berperan aktif menjaga keamanan akun. Dengan begitu, sebagai nasabah bisa lebih tenang dan nyaman saat menggunakan aplikasi MyBCA. Sekian pembahasan kali ini, apabila ada hal yang perlu ditanyakan, jangan ragu buat komen di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.